Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di info ragam pertanian Salam pencinta tanaman Salam selaturahmi Baik sahabat ragam info pertanian Kali ini saya akan sedikit Memberikan informasi Tanaman yang ada di belakang saya ini Adalah tanaman bidara arapsider Yang mana tanaman arapsider ini Sekarang saya akan melakukan Pencegahan serangan Hama ya serangan hama Yang menyerang pada daun Jadi biasanya hama-hama yang menyerang Pada tanaman bidara arapsider Ada hama putih dan hama trips Kejalanya Biasanya daun akan menjadi keriting Dan menggulung Kemudian akan adanya Bercak-bercak putih yang tumbuh pada Batang atau peranting Sehingga mengakibatkan Tanaman akan terganggu Dalam proses pertumbuhan Nah di belakang saya juga ini Tanaman bidara lagi proses pembungaan Sehingga Proses penanganan disini Saya akan lakukan adalah Melakukan proses pengendalian hama Yang menyerang pada daun bidara ini Dan yang kedua adalah Saya akan melakukan pemangkasan Pemangkasan cabang-cabang Yang kurang produktif Sehingga nanti Buah yang dihasilkan Tanaman bidara ini tidak terontok Nah bagaimanakah proses-prosesnya Berikut informasinya kami Sampaikan Baik sahabat ragam info pertanian Inilah kondisi pohon bidara Yang setelah saya tanam Kita lihat kondisinya sekarang Lagi lebat-lebatnya Proses pembungaan yang terjadi Pada pohon bidara ini Jadi untuk Menghasilkan buah Pada tanaman buah bidara ini Agar buah yang dihasilkan itu Tidak terontok Langkah yang harus kita lakukan adalah Memangkas sebagian cabang-cabang Yang tidak produktif Sehingga sidar matahari itu Dapat menembus Pada seluruh bagian tanaman ini Nah yang kedua Selain pemupukan Kita berikan unsur-unsur Yang mengandung Kalsium dan kalium Untuk mempertahankan Kerentokan Buah yang terjadi Pada tanaman bidara ini Nah yang kedua kami amati Dari daun bidara ini Ada gejala-gejala Serangan-serangan Yang biasa menyerang Pada tanaman daun bidara itu Adalah Serangan hamatrips Dan kutub putih Kita lihat sekarang Ini kutub putih Yang berada pada daun bidara ini Ini bisa Menyebabkan daun Menjadi keriting Seperti ini Dan akan Mengakibatkan Proses Fotosintetis Yang ada pada daun ini Akan terhambat Alasannya karena Kutub putih itu Akan meninggalkan Bercak hitam Seperti ini Seperti arang Arang pada daun Yang mengakibatkan Proses fotosintetis Pada tanaman bidara ini Tidak produktif lagi Untuk melakukan Proses fotosintetis Atau asimilasi Pada tanaman ini Sehingga tanaman bidara ini Bisa mengakibatkan Klorosis Seperti ini Ini kita lihat daunnya Menghitam Menghitam seperti ini Hampir kita lihat 30-40% Dari tanaman Pohon bidara Yang kami amati ini Lagi Ada gejala Serangan Serangan Hama kutub putih Yang mengakibatkan Daun menggulung Seperti ini Ini Dan serangan Yang lebih fatal Biasanya Kita bisa lihat Perhatikan Daun akan menghitam Seperti ini Seperti Ada bekas Arang Yang melengket Pada daun Ini Kalau kita kupas ini Ini akan menutupi Daun Sehingga daun itu Zatih jadah ini Tidak bisa melakukan Proses Proses Fotosintetis Nah apabila Ini tidak segera Dikendalikan Maka proses Tanaman ini Bisa Tertutupi Semua serangan Dari Serangan Hama kutub putih Jadi Tempat yang harus Kita lakukan Penanganan Adalah Memangkas Cabang-cabang Atau tunas-tunas Yang terserang Seperti ini Ya Terserang Seperti ini Kemudian Langkah selanjutnya Kita melakukan Proses pengendalian Dengan memberikan Penyemprotan Insek sisida Pada daun ini Ya Otomatis Pada saat kita melakukan Proses penyemprotan Usahkan Jangan mengkonsumsi Daun bidara ini Untuk proses pengobatan Minimal 3-1 bulan lagi Baru bisa kita lakukan Pemakaian Pada daun bidara ini Jadi Sekarang Saya akan melakukan Proses Pemangkasan Ya Cabang-cabang Yang tidak produktif Kemudian Saya akan melakukan Pengendalian Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman Yaitu Tersama Hama kutub putih Yang ada seperti ini Nah Kemudian juga Saya akan melakukan Proses Perbaikan Tajuk Dari tanaman ini Nah Bagaimana Proses-prosesnya Berikut langkah kerjanya Berikut langkah kerjanya Baik Sekarang Saya akan Penanganan pertama Yang saya lakukan Adalah Melakukan Pemangkasan Cabang-cabang Yang tidak produktif Sehingga Sinar matahari ini Bisa menembus Kedalam Seluruh bagian tanaman Sehingga Perkembangan Hama kutub putih ini Tidak terlalu Populasinya Cepat berkembang Kemudian juga Dengan tujuan Yang kita lakukan ini Dapat mencegah Tanaman Buah dari tanaman Bidara ini Tidak mudah lontong Kita lihat Sudah sebagian Memang Pohon bidara ini Sudah Menghasilkan buah Ada beberapa Sudah jadi Seperti ini Cuma Apabila Tidak dilakukan Pemangkasan Maka Buah itu Yang dihasilkan Akan berkurang Sekarang ini Cabang-cabang Saya akan Pangkas Cabang-cabang Yang Ada di tengah ini Saya harus Pangkas Supaya Pertumbuhan Tanaman ini Lebih Proposional Cabang-cabang Yang kecil ini Kita pangkas saja Dalam proses Pemangkasan ini Harus dilakukan Dengan hati-hati Karena Duri dari tanaman Pohon bidara ini Sangat tajam Sekali Kita Sedikit saja Kita Ini Bisa Mengakibatkan Terusuknya Oleh dari Tanaman Pohon bidara ini Nah Kita pangkas semua Jadi Usahakan Ada ruang kosong Yang ada Pada dalam Tanaman bidara ini Kita pangkas semua Cabang-cabang Jadi pilihlah cabang-cabang Yang tidak Produksif Jadi pilihlah cabang-cabang Yang tidak Produksif Usahakan Pemilihan cabang Yang mempunyai Percabangan yang Kokoh Ini saya Pangkas juga Jadi cabang-cabang Yang bersilangan Ini harus kita Potong Juga Duri Sangat tajam Kita harus Hati-hati Karena Inilah kondisi Terakhir Saya melakukan Proses Pemangkasan Di samping ini Saya melakukan Pencegahan Hama Yaitu Dengan Memangkas Cabang-cabang Yang sudah Terserang Terutama Hama Perusak Daun Yaitu Hama Kutub Putih Inilah Hasil akhir Proses Pruning Yang saya Lakukan Jadi Tujuan Pruning Juga Ini Bagaimana Buah Yang dihasilkan Nanti Itu Atau Bunga Yang dihasilkan Itu Tidak Mudah Rontok Karena Sinar Matahari Sudah Bisa Masuk Ke Dalam Ruang Tanjik Tanaman Ini Kita Lihat Lebih Proposional Pertumbuhannya Ini Cabang-cabang Semua Yang saya Sudah Pangkas Hampir Seper Dua Dari Daun Sudah Keluar Semua Ini Kita Bisa Lihat Cabang-cabang Malah Buah Sudah Dihasilkan Juga Tapi Itu Tidak Masalah Jangan Anda Ragu Jangan Anda Takut Bahwa Tanaman Bidara Ini Anda Rusak Ini Hanya Memproses Perbaikan Supaya Pohon Bidara Ini Malah Pertumbuhannya Lagi Lebih Bagus Ya Seperti Ini Hasil Pemangkasan Pruning Yang Banyak Saya Lakukan Dan Memang Daun Ini Juga Tidak Bisa Kita Konsumsi Dengan Bagus Karena Daun Bidara Ini Hampir Berapa Persen Itu Terserang Hama Putih Putih Seperti Ini Jadi Ini Harus Kita Lakukan Pencegahan Segera Baik Sahabat Ragam Info Pertanian Untuk Proses Pengenalian Secara Penggunaan Pesisida Disini Memalikan Hama Yang Merusak Kepada Tanaman Daun Bidara Kita Yaitu Hama Trips Dan Kutub Putih Disini Inseksisida Yang Segunakan Adalah Inseksisida Yang Berbahan Aktif Diturun Yaitu 500 Gram Per Liter Jadi Memang Inseksisida Ini Bersifat Akarisida Jadi Akarisida Itu Adalah Jenis Pesisida Untuk Memberantas Sejenis Tungau Atau Kutub Kutub Pada Tanaman Tanaman Yang Terserang Pada Daun Bidara Kita Baik Sudah Saya Siapkan Air 5 Liter Jadi Sekarang Mengambil Pesisida Atau Inseksisida Yang Saya Lakukan Pengendalian Pada Tanaman Daun Bidara Saya Kemudian Disini Saya Tambahkan Sedikit Perekat Supaya Daya Inseksisida Ini Lebih Optimal Tambahkan Sekitar 5 Mili Juga Baik Sahabat Teragam Impul Pertanian Demikian Semua Informasi Yang Bisa Kami Sampaikan Kalau Ada Masukan Atau Kritikan Dari Video Kami Silahkan Hubungi Layanan Kami Di Bawah Ini Sampai Jumpa Pada Informasi Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pencinta Tanaman Sabah